kita masuk pada halaman 6 bagian let's write mari kita menulis nah sebagai sebagai sebuah kelompok tulislah ciri-ciri ya threads ini artinya adalah atau sifat-sifat sifat-sifat dari seorang atlet yang kamu tandai kamu dapati dalam permainan sebelumnya yaitu permainan di bagian B ini mungkin kalian bisa menciri-ciri aklitnya misalnya apakah dia orangnya tinggi atau apakah orangnya misalnya eh rambutnya panjang atau gimana gitu ya ciri-cirinya seperti itu nah kemudian kamu kamu tuliskan ya kamu tuliskan ciri-ciri tersebut atau sifat-sifat tersebut di kotak vocabulary dari di sini ya di sini dia kotaknya ya atau mungkin bisa di kamu kamu tuliskan di buku latihan atau tugas yang disampaikan oleh guru nah kemudian bagian D diskusikan dan berbagi nah beberapa orang unggul dalam berpe dalam bermain olahraga tertentu sehingga mereka menjadi atlet yang berprestasi apakah yang harus dia dilakukan agar menjadi atlet yang berprestasi nah jawabannya kau untuk memperoleh perjawaban dari pertanyaan itu lakukan dalam ke kelompok kecil urutkan daftar-daftar berikut ini berdasarkan apa yang kamu pikirkan yang paling kualitas paling penting dari seseorang yang ingin meningkatkan atau agar unggul dalam olahraga nah bagikan pendapat Google kelompok kamu itu dengan kelas nah itu dia jadi ini ada beberapa kata-kata sifatnya agar seseorang itu unggul dalam olahraga nah apa yang pertama yang pertama itu disini ketekunan dan tekat nah press perseverance ini ketekunan dan determination ini tekat yang kedua diet diet ini adalah makanan yang dimakan ya kemudian berat badan dan tinggi badan kemudian menikmati kompetensi yang diikuti kemudian yang personality ini adalah kepribadian dia maksudnya mungkin apakah dia orangnya disiplin atau tepat waktu atau gimana kemudian adalah pelatihan latihan-latihannya nah kemudian koordinasi tubuh yang baik yang disini good sportmanship ini adalah sportifitas ya sportifitasnya yang baik dan yang terakhir adalah keberanian atau ketabahan nah kalian urutkan mana yang paling penting diantara yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ini yang mana yang paling penting itu yang nomor satu kalau menurut saya ini nomor satu ini ketekunan dan tekat dia harus mempunyai tekat harus eh punya apa namanya punya kemauan ya yang kedua itu kepribadian personality yang ketiga sportifitas ya yang keempat itu eh tunggu yang keempat itu baru eh ini tinggi badan dan barat badan harus sesuai dan kelima diet nah makanan karena makanan ini sangat berpengaruh terhadap eh tubuh secara keseluruhan dan terakhir berikutnya trainingnya tentu kalau training tentu harus punya eh pelatih yang cocok ya yang set mengetahui bagaimana agar eh seseorang itu bisa ditingkatkan kemampuannya sampai batas melebihi batas maksimal dari orang yang normal dan berikutnya telefikirkan mana yang paling cocok paling cocok kemudian diskusikan dengan teman-teman sekelas nah barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan pada guru dan depan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati